Waktu setengah tahun sudah cukup bagi Su Yun untuk memulihkan kekuatannya, namun alasan mengapa dia meminta begitu banyak waktu adalah membiarkan siang yang dan yang lainnya bersiap sesegera mungkin. Bagaimanapun, Dewan Dewa Abadi kali ini tampaknya tidak sederhana, bahkan Ras Naga Ilahi pun bersedia tunduk kepada mereka, ini cukup untuk menjelaskan semuanya. Ras Naga Ilahi adalah ras penyelesaian, yang paling arogan di dunia abadi. Sebagai Naga Ilahi, tidak peduli seberapa kuat atau lemahnya mereka, tidak peduli siapa yang mereka hadapi, mereka akan selalu memiliki sikap yang tinggi dan perkasa. Itu bukan karena mereka pada dasarnya sombong, tetapi karena darah naga yang mengalir di tubuh mereka tidak memungkinkan mereka untuk membungkuk dan mencakar. Tentu saja, kekuatan ras Naga Ilahi tidak perlu diragukan lagi. Sebagian besar Naga Ilahi yang memasuki ras Naga Ilahi adalah naga yang berhasil bertransformasi dari berbagai alam. Tidak hanya bakat mereka yang menakjubkan, budidaya mereka juga sangat menakutkan, dan naga yang lahir dari dalam ras Naga Ilahi, bakat mereka bahkan lebih menakjubkan, dan mereka sangat kuat. Kecepatan budidaya naga lebih dari 100 kali lipat kecepatan budidaya abadi. Hal ini juga menyebabkan perlombaan Naga Ilahi dipenuhi oleh para ahli. Ras Elang Ilahi, yang juga merupakan ras kuno, tidak dapat dibandingkan dengan ras Naga Ilahi dalam hal kekuatan. Berbicara tentang ras Naga Ilahi, Suyun memikirkan tanda binatang naga pengkhianat di tubuhnya. Siapa di luar? Saat itu, Suyun mendengar langkah kaki ringan dari luar dan bertanya. Kaka, ini aku, Liu Luo. Suara Su Liu Luo datang dari luar lahan budidaya. Masuk dan bicara. Iya. Su Liu Luo berkata dengan lembut, lalu dengan lembut masuk, menutup pintu, menatap Suyun yang sedang duduk bersila di tengah tempat latihan, dan perlahan berjalan mendekat. Suyun memejamkan mata dan masih mengedarkan ki di tubuhnya. Ia perlu menyesuaikan kondisinya secepat mungkin agar bisa menghemat waktu untuk melakukan hal lain. Kaka, apakah kamu memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan para ahli dari ras Naga Ilahi? Su Liu Luo memandangi wajah pucat Suyun dan bertanya. Ini bukan lagi masalah kepercayaan. Karena pihak lain telah datang, mereka tidak akan menyerah. Jika saya tidak menerima pertempuran ini, konsekuensinya hanya akan lebih buruk. Suyun membuka matanya, menatap Liu Luo, dan tersenyum, tapi kamu tidak perlu terlalu khawatir, jika kita benar-benar bertarung, aku masih memiliki kepercayaan diri. Mendengar itu, wajah tegang Su Liu Luo akhirnya sedikit mengendur. Aku sudah memerintahkan Faseles untuk menyelidiki Dewan Dewa Surgawi Abadi, tapi informasinya belum lengkap. Namun, kakak, hal terpenting saat ini adalah kebangkitan Rilem Lord. Tidak banyak waktu tersisa, sebaiknya Anda segera mengambil keputusan. Metode mana yang harus kita gunakan? Kalau tidak, jika kita melewatkan waktu, kita tidak akan punya kesempatan lagi. Kata Su Liu Luo. Suyun menghela nafas, hatinya sangat berkonflik, bagaimana mungkin dia tidak khawatir tentang masalah ini? Namun, Dewan Dewa Surgawi Purba telah muncul pada saat kritis ini, dan dia tidak punya cara untuk menemukan metode yang lebih baik. Berapa banyak waktu yang dia punya? Jika Raja Elang Ilahi mau mengambil tindakan, dia bisa bertahan paling lama setengah tahun. Kata Su Liu Luo. Setengah tahun. Itu bukan waktu yang singkat, tetapi dalam setengah tahun ini, dia harus berurusan dengan Dewan Dewa Surgawi Primordial dan Ras Naga Ilahi. Jika tidak, makhluk abadi yang mengikutinya tidak akan mampu bertahan. Jika dia tunduk pada Dewan Dewa Surgawi Abadi, pedang yang tidak menyenangkan pasti akan direnggut oleh mereka. Karena itu, Ling Qing Yu pasti tidak akan menyetujuinya. Munculnya pedang yang tidak menyenangkan, kehancuran berbagai dunia. Oh, benar. Saat itu, Su Liu Luo tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan berkata dengan cemas, kakak, ada sesuatu yang lupa ku beritahukan padamu. Apa itu? Su Yun memandang Su Liu Luo Wajah kecil Su Liu Luo menunjukkan sedikit keseriusan, dan berkata, saya mendengar bahwa dalam Ras Naga Ilahi, ada harta karun yang disebut Mutiara Pengumpul Jiwa, yang memiliki efek menghidupkan kembali orang mati. Saya belum pernah mendengarnya gagal, jika aku mendapatkannya, aku yakin itu pasti bisa menyelamatkan Realm Lord. Mutiara Pengumpul Jiwa Su Yun mengerutkan kening, saya juga pernah mendengar tentang item ini, tetapi dikatakan bahwa hanya ada tiga di antaranya di Ras Naga Ilahi, dan setelah sepuluh ribu tahun, mereka telah menghabiskan dua di antaranya, jadi bagaimana mereka bisa memberi naik yang terakhir? Kecuali Kakak, jangan bertindak sembarangan, Ras Naga Ilahi tidak seperti Ras Elang Ilahi, ada banyak pesona dalam Ras Naga Ilahi, ada banyak ahli, jika kamu pergi dan mencuri, sekali kamu gagal, kamu pasti akan gagal. Akan dimasukkan ke dalam kutukan abadi. Su Liu Luo sepertinya telah mengetahui niat Su Yun, dan segera berkata, sebenarnya, kamu tidak perlu melakukan ini, bukankah kamu memiliki tantangan dengan Ras Naga Ilahi? Orang-orang dari Ras Naga Ilahi memiliki banyak wajah, jadi kemungkinan besar mereka akan setuju, selama Anda mengalahkan orang-orang dari Ras Naga Ilahi dan mendapatkan mutiara pengumpul jiwa, dengan begitu, Rilem Lord dapat diselamatkan. Mendengar itu, Su Yun menganggupkan kepalanya, baiklah, Liu Luo, ayo kita lakukan dengan cara ini, segera kirim seseorang ke Perlombaan Elang Ilahi, dan minta bantuan Perlombaan Elang, setelah efek mutiara surgawi angin sembilan dewa selesai, aku harus menyusahkannya untuk mengumpulkan jiwa untuk Rilem Lord. Ya, Su Liu Luo pergi, tapi Su Yun masih berada di tempat latihan. Setelah melalui begitu banyak pertempuran, dia merasa kekuatannya meningkat satu tingkat lagi. Saat ini dia telah mencapai tingkat di mana tidak peduli apa yang dia lihat, dia bisa melihat semuanya. Di saat yang sama, dunia baru terbuka di hatinya. Langit berbintang, gunung, dan sungai semuanya terbentuk di dalam hatinya. Ini adalah alam yang lebih tinggi yang berada di atas Dewa Roh. Kembali ke kekosongan. Penguasa Ras Elang Ilahi, Leluhur Pedang, Iblis Suci Api, dan bahkan Pedang Kekaisaran Ming semuanya telah mencapai tingkat kembali ke kekosongan, namun Qin Qianlong dan yang lainnya masih selangkah lagi. Meskipun itu hanya sebuah langkah, itu adalah sesuatu yang tidak dapat dilewati oleh banyak orang sepanjang hidup mereka. Meskipun pemahamannya tentang dunia telah meningkat, Su Yun lebih memperhatikan metodenya. Saat ini dia sudah dapat sepenuhnya memahami esensi dari seni pedang tanpa batas, terutama setelah kembali ke void, dia merasa jiwanya memiliki hubungan yang aneh dengan bintang-bintang di langit dan pegunungan di bawah, seolah-olah dia sudah bergabung dengan dunia, atau mungkin dunia telah menjadi satu dengan dia. Setelah kembali ke kekosongan, tingkat kesadaran spiritual seseorang telah mengalami sublimasi yang signifikan, seolah-olah telah mengalami perubahan kualitatif, dan aura dalam tubuhnya juga mulai berkomunikasi dengan rohnya. Dia dengan santai melambaikan tangannya, dan langit menjadi gelap. Bintang-bintang berubah menjadi pedang tajam, gunung-gunung berubah menjadi pedang besar, dan segala sesuatu di dunia mulai bergerak sesuai keinginannya. Su Yun tidak mengetahui apakah seni pedang tanpa batas adalah seni pedang mistis yang diciptakan oleh leluhur pedang, namun dia percaya bahwa masih ada ruang untuk perbaikan dalam seni pedang ini. Pedang Wansiang mengumpulkan kekuatan langit dan bumi, tapi kekuatan ini terlalu tersebar. Jika dia bisa dengan paksa menggabungkan kekuatan ini menjadi satu dan mengubahnya menjadi pedang tanpa batas, kekuatan yang akan dilepaskannya akan sangat menakutkan. Su Yun menarik nafas dalam-dalam, dengan lompatan, dia berubah menjadi sinar cahaya putih dan bergegas keluar dari lahan budidaya. Dalam sekejap mata, dia tiba di suatu tempat yang jaraknya 10 ribu mil, di mana makhluk abadi jarang terlihat. Dia mengangkat tangannya, menunjuk ke langit, dan melepaskan sinar pedang ki. Pedang ki memasuki langit, dan langit langsung menjadi gelap, terhubung ke cakrawala. Pada saat yang sama, pedang ki yang menakutkan dan berat turun dari langit, pedang ki beriak, menempati setiap sudut dunia. Dia memejamkan mata dan mencoba terhubung dengan setiap bintang di langit. Meskipun mereka adalah bintang, mereka memberinya perasaan aneh, dan konsep pedangnya sangat menakjubkan. Dia terus berjalan di celah sempit. Saat dia mengangkat kepalanya, dia hanya bisa melihat sepotong langit. Namun, seiring dengan berkembangnya konsep tersebut, materi yang mengikatnya di kedua sisi mulai bergerak ke kiri dan ke kanan, dan ke pinggan langit perlahan-lahan terbuka. Perubahan mengejutkan seperti ini membuat orang menghela nafas. Sirkulasi ki di tubuhnya melambat, dan ki meridian berhenti berkembang. Segalanya tampaknya telah mencapai titik kritis, namun Suyun merasa seolah-olah dia tiba-tiba terbuka, dan melangkah ke tingkat yang baru. Jika itu adalah budidaya, waktu setengah tahun tidak akan lama. Tidak lama kemudian, itu adalah hari pertarungan menentukan dengan ras naga ilahi. Qin Qianlong telah mengumpulkan kekuatan beberapa sekte abadi dan mengumpulkan mereka di perkemahan. Pada saat yang sama, dia telah mengumpulkan kekuatan alam iblis sejati dan dunia bawah, dan permaisuri neter telah memimpin sejumlah besar monster bawah tanah untuk menunggu perintah di gerbang abadi. Selama masih ada pergerakan, dia akan bergegas ke dunia abadi bersama pasukan alam iblis sejati yang dipimpin oleh Octagon Anisid untuk membantu Suyun. Penguasa ras elang ilahi juga telah membawa sekelompok elit ke sana. Saat itu, ketika dia membunuh Hakim Agung Abadi, penguasa ras elang ilahi telah berjanji pada Suyun bahwa dia akan meminjamkan sembilan mutiara angin ilahi untuk sementara waktu untuk menyimpan jiwa penguasa alam. Sekarang Suyun dan ras naga ilahi sedang bertarung, dia khawatir tentang klan yang melindungi harta karun, jadi dia datang ke sini untuk melindunginya. Namun, penguasa ras elang ilahi telah menjelaskan bahwa dia tidak akan berpartisipasi dalam pertempuran antara Suyun dan ras naga ilahi. Bukan karena penguasa ras elang ilahi tidak punya hati, tapi dia tidak ingin menyinggung ras naga ilahi. Ras elang ilahi telah menderita kekalahan besar dalam pertempuran dengan Hakim Agung Abadi, jadi tidak perlu lagi bentrok dengan ras naga ilahi. Meskipun Suyun bisa mengerti, karena ras elang ilahi telah menyatakan pendiriannya, dia tidak terlalu memikirkannya. Beberapa hari sebelum pertempuran yang menentukan, beberapa sosok naga yang agung dan agung telah muncul di luar perkemahan. Mereka berputar-putar di lautan awan, naga mereka mungkin beriak, dan sikap mereka yang mengesankan sangat mengesankan. Beberapa sekte abadi yang terkenal di dunia abadi juga telah menyerbu. Tentu saja, mereka tidak akan melewatkan pertempuran hebat ini. Selain itu, banyak orang yang ingin melihat dengan mata kepala sendiri teknik seperti apa yang dimiliki ahli tak tertandingi yang membunuh hakim agung abadi ini. Para tiran dari dunia abadi semuanya bergegas menuju perkemahan rahasia yang telah dibuka Suyun. Perkemahan yang tadinya sepi selama beberapa tahun yang tidak diketahui, kini menjadi gempar. Semua orang menunggu Suyun muncul. Naga dewa yang masih berada di luar perkemahan juga mulai berteriak. Wah, begitu banyak orang. Ketika Singbai dan Kaitian, yang sedang berpatroli di perkemahan, berjalan ke pintu masuk perkemahan, mereka terkejut melihat makhluk abadi yang padat di luar. Dari pakaian mereka, orang dapat mengetahui dari sekte mana mereka berasal. Pantas saja ada banyak orang yang mengunjungi kita akhir-akhir ini. Sepertinya mereka semua ada di sini untuk Tuhan. Kata Singbai. Ini hanyalah puncak gunung es. Kudengar ada lebih banyak orang di puncak langit, dan sebagian besar orang dari Ras Naga Ilahi telah bergegas ke sana. Mereka hanya menunggu Tuhan untuk pergi ke sana, dan bertarung habis-habisan. Aku ingin tahu apakah kita bisa memenangkan pertarungan ini. Gumam Kaitian. Keduanya sangat khawatir. Sudah beberapa bulan sejak mereka berdua melihat Suyun, dan bahkan Suli Uluo terkadang tidak dapat menemukan jejaknya, yang membuat mereka merasa tidak berdaya. Perkemahan tersebut membutuhkan ahli alam kekosongan yang kembali untuk menjaganya, dan tanpa pilihan lain, Suli Uluo hanya bisa mengundang iblis api suci. Ras Naga Ilahi sangat kuat dan hanya melekat pada Majelis Dewa Abadi, jadi siapa yang bisa menebak betapa menakutkannya kekuatan Majelis Dewa Abadi. Namun, hanya ada satu hari tersisa sebelum pertempuran menentukan dengan Ras Naga Ilahi. 1392 Mereka yang menggunakan pedang memperhatikan untuk memamerkan ketajaman mereka, cepat dan kejam. Tentu saja, ini hanyalah cara paling dasar dalam menggunakan pedang untuk membunuh musuh. Orang-orang di benua langit bela diri menggunakan pedang untuk membunuh musuh, dan mereka semua memperhatikan hal ini, tetapi di level Suyun, tidak ada yang peduli dengan apa yang disebut kecepatan, yang disebut kekejaman, ada banyak pedang dao ahli yang bisa menebas langit dengan satu pedang, yang paling mereka pedulikan adalah kombinasi ki dalam pedang di tangan mereka, dan sebuah konsep yang bahkan para kultifator pun tidak bisa lepas darinya. Namun, bisakah hal ini saja yang menentukan kemenangan suatu pertempuran? Jelas itu belum cukup, ini hanya konsep seorang kultifator biasa, dan dalam benak Suyun, dia masih melihat kecepatan, dan masih melihat kekuatan dan kekejaman. Dia percaya bahwa apakah itu budidaya atau budidaya, tidak ada habisnya. Bahkan jika dia mencapai ranah pengadilan abadi, jalannya masih panjang. Dan saat Suyun masih berkultifasi, Siang Yang masih sibuk, mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk pertempuran yang menentukan bagi Suyun. Jika itu adalah pertarungan satu lawan satu, dan tidak ada larangan penggunaan pil atau barang lainnya, saya yakin orang-orang dari Ras Naga Ilahi juga akan menggunakannya. Ras Naga Ilahi kaya dan memiliki harta yang tak terhitung jumlahnya, kita perlu menyiapkan lebih banyak persediaan yang baik bagi guru untuk mendukung pertempurannya, jika tidak, jika kita dirugikan dalam aspek ini, itu adalah kesalahan kita. Di ruang pertemuan, Siang Yang berkata kepada Kaitian, Tuan Siang Yang, jangan khawatir, saya sudah memerintahkan orang untuk bersiap, kata Kaitian. Apa ini? Siang Yang bertanya, Kaitian menyerahkan daftar dan tas luar angkasa. Siang Yang mengambilnya dan memeriksanya, dan setelah memindainya, dia bertanya, mengapa tidak ada buah kilin? Bukankah mereka mengatakan bahwa pohon abadi kilin liar ditemukan di sudut barat daya? Jika Anda mendapat bantuan buah kilin, guru akan mendapat banyak keuntungan. Mendengar itu, Kaitian menghela nafas, dan berkata tanpa daya, saya tidak tahu kapan orang-orang dari Ras Naga Ilahi menerima berita tentang pohon abadi kilin, tapi kemarin, mereka mengirim orang untuk menduduki pohon abadi kilin, dan kami tidak boleh mendekat orang-orang kami yang pergi memetik buah kilin semuanya dipulangkan, semuanya penuh luka, dan dalam keadaan mengenaskan. Bukankah orang-orang dari Ras Naga Ilahi terlalu sombong? Siang yang sedikit marah pohon abadi kilin ini terletak dalam jarak 10.000 mil dari perkemahan kita. Secara logika, pohon abadi kilin ini seharusnya milik pasukan sekutu kita, bagaimana mereka bisa mengambilnya sesuka mereka. Mengapa itu masih milik siapapun? Di dunia ini, orang dengan kepalan terbesarlah yang berhak memutuskan, bukan? Saya tidak percaya. Siang yang berdiri dan berkata, jika tidak ada buah kilin, dan Ras Naga Ilahi memilikinya, ketika saatnya tiba untuk bertarung, guru pasti akan menderita kerugian besar. Ini tidak akan berhasil, ini hanya hari ini, kitung beberapa ahli, ayo pergi ke pohon abadi kilin. Ini, haruskah kita memberitahu Tuan? Keitian ragu-ragu. Tidak perlu, Tuanku sedang berkultivasi, Anda bisa ikut dengan saya. Kata Siang Yang. Keitian menganggup dan segera bersiap. Keitian dan Siang yang memimpin seribu ahli dewa roh langsung menuju area pohon abadi kilin. Siang yang mengikuti Su Yun, yang terkuat, saat Su Yun memasuki dunia abadi, dia telah menaklukkan Siang Yang. Awalnya, Siang yang menghormati Su Yun, tapi sekarang, bukan hanya rasa hormat, tapi juga ibadah dan keyakinan. Dia secara pribadi telah melihat Su Yun berjalan selangkah demi selangkah, tumbuh selangkah demi selangkah, dan selama ini, Su Yun tidak pernah menganiaya siapapun. Siang Yang tahu bahwa setelah kebingungan selama bertahun-tahun, kali ini, dia akhirnya mengikuti orang yang tepat. Dan apa yang Su Yun bawakan untuknya, adalah sesuatu yang tidak pernah berani dia bayangkan. Di luar pohon abadi kilin, lebih dari selusin naga dewa sedang berputar-putar. Beberapa naga ilahi berubah menjadi bentuk manusia dan mulai memetik buah di pohon abadi kilin yang tumbuh di atas awan. Beberapa buahnya belum matang sehingga perlu menunggu beberapa hari. Pohon abadi kilin membutuhkan waktu seribu tahun untuk berkembang dan seribu tahun untuk menghasilkan buah. Meskipun waktunya tidak lama dibandingkan dengan pohon abadi lainnya di dunia abadi, tingkat kelangsungan hidup pohon abadi kilin sangat rendah. Hanya ada segelintir pohon abadi kilin di dunia abadi, jadi bisa menemukan pohon abadi kilin, itu adalah keberuntungan besar, apalagi sepotong. Buah kilin akan matang dalam beberapa hari. Setelah beberapa hari, buahnya akan matang sepenuhnya. Jika makhluk abadi biasa dapat mengonsumsi buah, ia akan dapat mengendurkan tendonnya dan memperluas meridiannya, menyempurnakan ki abadinya, dan kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Manfaatnya tidak terhitung banyaknya, dan yang lebih mengejutkan lagi adalah jika seseorang dengan ki yang habis dapat menelan buah, dia akan dapat memulihkan 40 persen kinya dalam waktu yang sangat singkat. Ini sangat berguna dalam pertarungan. Siang Yang dan Keitian membawa anak buahnya dan bergegas mendekat dengan agresif. Orang-orang dari ras naga ilahi secara alami tidak memberi mereka wajah apapun, mereka mendengus dingin dan bergegas menuju Siang Yang dan Keitian. Enyahlah, jika tidak, jangan salahkan kami karena tidak kenal ampun. Naga kayu kokoh dengan sisi kuning terbang dan mengaum ke arah Siang Yang. Ekspresi Siang yang tidak khawatir, dia menatap pohon abadi kilin, mengertakan gigi dan berkata, pohon abadi kilin ini milik pasukan sekutu kita, bagaimana kamu bisa mengambilnya sesukamu? Milikmu, mendengar itu, Mulong tertawa terbahak-bahak, konyol, sungguh menggelikan, apa milikmu, ini jelas milik ras naga ilahi kita. Tidak hanya itu, semua pohon abadi kilin di seluruh dunia abadi adalah milik ras naga ilahi kita. Sepertinya kalian akan merampoknya secara terbuka. Terus, Mulong tidak peduli dengan Siang Yang dan yang lainnya. Mata naganya yang besar dipenuhi dengan rasa jijik dan jijik. Dia hanya meremehkan makhluk abadi yang lebih rendah ini. Meskipun Suyun telah membatalkan pengadilan abadi, mereka semua mengira itu hanya keberuntungan Suyun, dan makhluk abadi di bawah komando Suyun baru saja disatukan. Mereka tampak kuat, namun kenyataannya, mereka hanyalah kru yang beraneka ragam, dan tidak bisa berbuat apa-apa. Siang yang sangat marah, dia ingin naik dan bergerak, tapi dia dihentikan oleh Kaitian. Tuan Siang, pada saat kritis ini, jangan bertengkar dengan mereka. Serahkan saja tempat ini pada mereka. Kita akan memikirkan cara lain. Kaitian berkata dengan suara rendah. Bahkan jika dia tidak mengambil buah kilin, bagaimana dia bisa membiarkan masalah ras naga ilahi yang melumpuhkan murid-muridnya pergi begitu saja. Bagaimanapun, akan ada yang kedua kalinya. Pada saat itu, bukankah murid-muridnya tidak berani meninggalkan perkemahan? Dia harus membalas mereka. Lupakan buah kilin. Izinkan saya bertanya, karena Anda telah mengambil buah kilin. Mengapa Anda melukai pasukan sekutu saya? Melumpuhkan budidayanya. Siang yang bertanya dengan keras. Mereka hanya sekelompok Tom, Dick, dan Harry. Lalu bagaimana jika mereka lumpuh? Dengan budidaya mereka yang rendah, tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk berkultifasi lagi, bukan? Mulong tidak peduli sama sekali. Sikapnya yang sembrono membuat semua orang marah. Kamu harus memberiku penjelasan. Siang yang mengertakan gigi dan mengepalkan tangannya. Namun, ekspresi mulong tiba-tiba berubah. Dia mendengus dingin dan berkata, Jelaskan. Hanya dengan kamu. Apakah kamu benar-benar mengira kamu adalah seseorang? Tahukah Anda siapa kami? Sekelompok semut berani meminta penjelasan kepada saya. Lupakan kalian, meskipun itu suyun milikmu. Di mata ras naga ilahi kita, apakah itu? Setelah mengatakan itu, naga kayu itu mengayunkan tubuhnya dan langsung berlari menuju siang yang... Ah! Siang yang tidak menahan diri. Dia mengangkat telapak tangannya dan menyerang naga kayu itu. Sejumlah besar cahaya keluar dari tangannya, dan lingkaran bintang meluap dari telapak tangannya. Ini adalah teknik rotasi astral yang telah dia kembangkan dengan susah payah selama periode waktu ini. Itu digunakan untuk membalikkan lintasan bintang-bintang untuk meningkatkan kekuatan-kekuatannya. Benar saja, serangan gegabuh mulong dan meremehkan kekuatan siang yang menyebabkan dia menderita kerugian besar. Dengan, ledakan, tubuh besar siang yang terus-menerus terlempar. Mulong berjuang di udara beberapa saat sebelum akhirnya menstabilkan tubuhnya. Namun, kondisinya sangat disayangkan, apalagi ada bekas telapak tangan berwarna merah cerah di kepalanya. Siang yang tidak sombong, dia hanya menatap mulong dengan dingin dan berteriak, jika kamu menginginkan buah kilin, maka aku akan memberikannya kepadamu, tetapi alasan mengapa kami mundur bukan karena kami takut, tetapi karena kami melakukannya. Tidak ingin menimbulkan masalah. Jika kamu menindas orang-orang dari pasukan sekutuku lagi, aku, siang yang, pasti tidak akan melepaskanmu. Dengan itu, siang yang melambaikan tangannya dan berbalik, ayo pergi. Sekelompok orang segera ingin pergi. Namun, Mulong tidak setuju. Dia dipukuli kembali di depan semua orang oleh orang seperti siang yang, menyebabkan wajahnya kehilangan muka dan amarahnya melambung ke langit. Melihat siang yang hendak pergi, dia menggerakkan tubuh naganya untuk menghalangi di depan mereka. Kamu berani pergi setelah menghina ras naga ilahiku. Mulong meraung, bunuh mereka. Jangan biarkan satupun dari mereka pergi, bunuh mereka semua. Mengaum. Selusin naga suci segera menyerbu, semuanya dipenuhi dengan niat membunuh. Melihat itu, wajah siang yang berubah. Meskipun dia datang untuk membalas dendam, dia tidak berniat melepaskan semua kepura-pura ramahnya dengan ras naga ilahi. Bagaimanapun juga, ras naga ilahi masih didukung oleh Dewan Dewa Langit Abadi. Sebelum mengusut tuntas masalah tersebut, dia tak ingin memperumit masalah. Namun, dia tidak menyangka naga dewa ini berpikiran sempit, ingin membunuh mereka semua jika ada perselisihan sedikitpun. Namun, karena mereka ingin bertarung, siang yang tidak punya pilihan lain. Lebih dari seribu ahli segera mulai bertarung dengan naga ilahi ini. Siang yang memiliki banyak orang di sisinya, jadi jika mereka benar-benar bertarung, dia tidak akan takut. Pada level ini, mereka hanya ada di level dewa roh yang mendalam, dan meskipun ada banyak di puncak, jika mereka benar-benar bertarung, mereka tidak akan mendapat keuntungan. Jika bukan karena dukungan kekuatan naga, selusin naga ilahi ini pasti sudah terbunuh sejak lama. Meskipun siang yang membenci ras naga ilahi karena muridnya yang lumpuh, dia tidak kehilangan rasionalitasnya. Dia tahu bahwa jika dia melakukan sesuatu pada ras naga ilahi saat ini, itu hanya akan menimbulkan masalah, dan pada saat itu, tidak akan mudah untuk melakukan mediasi. Mulong dengan panik berlari ke sana kemari, cakarnya yang kuat menghantam kepala pasukan sekutu dengan keras. Gerakan pembunuhannya sering terjadi, sengit dan menyedihkan. Meskipun siang yang tidak ingin bertarung sampai mati, orang-orang dari ras naga ilahi ini tidak peduli. Melihat ini, siang yang hanya bisa mengertakan gigi dan mundur, membiarkan semua orang pergi. Namun saat ini, teriakan marah datang dari jauh. Semuanya berhenti. Suara ini bercampur dengan kekuatan naga. Itu sangat kuat sehingga mengguncang orang-orang di sisi ini hingga tubuh mereka gemetar. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berhenti. Siang yang dan yang lainnya berkumpul dan melihat ke arah sumber suara. Mereka melihat sekelompok orang berjubah hitam berjalan mendekat. Orang-orang ini memiliki tanduk naga di kepala mereka. Ras naga ilahi. Ah, itu seorang penatua. Melihat itu, Mulong dan yang lainnya segera berubah menjadi bentuk manusia dan menangkupkan tinju mereka ke arah pria berjubah hitam itu. Salam, Tetua. Apa yang sedang terjadi? Siapakah orang-orang ini? Pemimpinnya, Tetua naga hitam, menatap Siang yang dan yang lainnya, alisnya tenggelam saat dia mendengus dengan marah. Dengan kedatangan para tetua ras naga ilahi, masalah ini tidak akan berakhir begitu saja. Siang yang dan Keitian saling memandang dan melihat keseriusan di mata masing-masing. 1393. Oh, jadi itu yang terjadi. Ketika penatua naga hitam mendengar keseluruhan cerita dari Mulong, dia mengangguk. Dengan Siang yang dan Keitian di sini, Mulong tidak berani berbicara omong kosong. Namun, dia melewatkan banyak poin penting. Meskipun maknanya ada, namun tidak memiliki alasan seperti Siang yang dan yang lainnya. Kamu ingin buah kilin ini? Naga hitam menatap Siang yang dan yang lainnya, bertanya dengan ringan. Bisakah kamu mendapatkannya kembali? Siang yang mencibir. Bukankah makhluk spiritual liar semacam ini adalah sesuatu yang dapat ditemukan oleh siapapun yang melihatnya pertama kali? Bagaimana kamu bisa mengatakan itu milikmu? Tidak peduli milik siapa buah kirin itu. Kamu melukai muridku dan melumpuhkan muridku, apakah itu masih masuk akal? Siang yang tidak ingin membuang-buang nafasnya. Dia tahu bahwa dia tidak sekuat orang-orang ini, jadi tidak ada gunanya mengatakan apa-apa lagi. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, mari kita lewati obrolan ringan ini. Selamat tinggal. Tanpa diduga, naga hitam tidak berniat membiarkan mereka pergi. Matanya menjadi dingin dan jejak kekejaman melintas di matanya. Apakah aku membiarkanmu pergi lagi? Dia mengangkat tangannya, dan telapak tangannya berubah menjadi cakar naga besar. Dia meraih semuanya dan menamparnya kembali. Banyak orang terjatuh ke tanah dan muntah darah. Mereka berada dalam kondisi yang menyedihkan. Bahkan wajah Siang yang pucat dan darah di tubuhnya bergetar. Keitian sedikit lebih baik, tapi dia juga terluka ringan. Sangat kuat. Setidaknya ini adalah alam asal Suyun, dia tidak pernah berpikir bahwa seorang tetua dari Ras Naga Ilahi akan memiliki kemampuan seperti itu. Bagaimana ini mungkin? Saya belum pernah mendengar hal ini sebelumnya. Hati Siang yang bergetar, dia merasa informasi yang dia miliki tentang Ras Naga Ilahi sudah salah. Kamu telah menyinggung Ras Naga Ilahi kami, bagaimana kamu bisa pergi? Kami para Naga Ilahi berdiri dengan bangga di dunia, dan semua makhluk hidup harus menghormati kami. Martabat kami tidak boleh diinjak-injak. Pohon Ilahi Kilin ini, belum lagi itu bukan milikmu, meskipun itu milikmu, jika klan Naga Ilahiku menginginkannya, kamu harus dengan patuh menyerahkannya. Jangan ucapkan sepatah kata pun, mengerti. Kata tetua Naga Hitam dengan tenang. Anda, ini terlalu banyak. Orang-orang di sisi Siang yang mengertakan gigi, wajah mereka memerah. Saat mereka hendak menyerang, Naga Hitam sudah selangkah lebih maju dari mereka. Dia memberi perintah, bunuh mereka semua. Jangan biarkan siapapun hidup. Saya ingin mengintimidasi masa itu dan membuat mereka mengerti bahwa Ras Naga Ilahi tidak boleh terprovokasi. Iya. Mulong dan kelompok ahli yang datang bersama Heilong menerima perintah dan bergegas menuju kelompok Siang yang. Tidak baik. Kaitian meraung, mundur. Mundur. Para tetua Ras Naga Ilahi ini sangat kuat. Mereka telah melampaui puncak Dewa Mendalam Roh, dan bukan orang-orang yang masih berada dalam tahap Dewa Mendalam Roh, yang dapat mereka lawan. Mundur. Anda pikir Anda bisa mundur. Naga Hitam mendengus dingin dan melancarkan serangan telapak tangan lainnya, menghancurkan orang pertama yang melarikan diri menjadi berkeping-keping. Bahkan jiwanya pun tercerai berai. Melihat ini, ekspresi Siang yang menjadi dingin. Dia tahu kali ini tidak akan berakhir dengan mudah. Hanya Tuhan surga. Siang yang menoleh dan berteriak pada Kaitian yang panik. Kaitian memandangnya, hanya untuk melihatnya mengeluarkan harta ajaib dari suatu tempat dan memasukkannya ke telapak tangan Kaitian. Pada pandangan pertama, itu sebenarnya terhubung dengan token teleportasi luar angkasa di dalam perkemahan. Selama dia menghancurkannya, dia akan bisa kembali ke perkemahan. Baru kemudian dia ingat bahwa benda ini secara tidak sengaja disempurnakan oleh seorang Dewa yang mahir dalam teknik tata ruang di perkemahan. Imortal itu telah menyempurnakan total dua dan menyerahkannya kepada Suyun. Suyun telah memperolehnya, dan karena Siang yang telah menemukan daerah dengan sumber daya yang kaya di perkemahan, dia telah mencapai pahala yang besar, jadi Suyun menghadiahinya dengan satu. Barang ini adalah harta yang menyelamatkan jiwa. Tuan Siang Yang, ini. Cepat pergi. Segera beritahu Tuan tentang masalah ini. Cepat. Siang Yang bahkan tidak memberi Kaitian kesempatan untuk berbicara dan mendorongnya menjauh. Dalam beberapa tahun terakhir, Siang Yang mengikuti Suyun dan kekuatannya meningkat secara eksplosif, melampaui Kaitian. Jika Siang Yang menggunakan item ini, tidak ada yang bisa melindunginya, tapi Kaitian berbeda, karena Siang Yang bisa melindunginya. Siang Yang berbalik dan menatap naga Dewa yang bergegas mendekat, wajahnya yang pucat menunjukkan sedikit kedengkian. Bajingan, aku ingin kalian semua mati. Dia meraung marah dan bergegas mendekat. Kaitian mengatupkan giginya, memegang erat lencana pesanan di tangannya. Dia tahu bahwa Siang Yang mengulur waktu untuknya, dan ini bukan waktunya untuk bersikap tidak masuk akal. Seorang pria bisa membungkuk dan tunduk, dan jika dia ingin menumpahkan darahnya, dia tidak akan terburu-buru. Perlombaan naga ilahi. Kaitian berteriak sinis sambil menghancurkan lencana pesanan di tangannya. Ketika naga hitam merasakan aura spasial yang dikeluarkan Kaitian, wajahnya sedikit berubah. Dengan lompatan, ia bergegas menuju Kaitian. Namun, lencana pesanan di tangan Kaitian melepaskan pusaran energi spasial yang membungkus tubuhnya dan menariknya masuk, menghilang tanpa jejak. Ketika Kaitian melarikan diri, naga hitam diam-diam mendengus. Satu benar-benar melarikan diri. Lupakan saja, jangan biarkan yang lain pergi. Dengan itu, dia meraih makhluk abadi di sampingnya dan langsung menghancurkan tubuhnya. Metodenya sangat kejam. Jiwa Suyun dapat merasakan kekuatan langit dan bumi, dan saat ini, langit dan bumi berskala kecil lahir di dalam hatinya. Transformasi semacam ini mengejutkannya, dan di dunia gaib, dia merasa ada semacam hubungan antara dua dunia, dan setelah berulang kali mencoba, dia terkejut menemukan bahwa jiwanya adalah jembatan dan penghubung antara dua dunia. Setelah merenung beberapa saat, dia terkejut. Dia mengangkat tangannya dan mencoba melepaskan ki abadi seperti biasa, kiputi susu beriak di telapak tangannya dan menggelembung. Itu terlihat tidak berbeda dengan ki yang dikeluarkan oleh makhluk abadi biasa, tapi saat Suyun dengan hati-hati menarik kekuatan langit dan bumi dan mengumpulkannya ke dalam mata abadi, mencoba menggunakannya, mata abadi tiba-tiba bersinar dengan cahaya kemasan, dan lingkaran cahaya keluar dari mata abadi yang telah disentuh oleh kekuatan langit dan bumi, dengan cepat menutupi semua meridian abadi di tubuhnya, dan bahkan organ dalamnya. Dan saat ini, bola ki abadi di tangan Suyun mengalami perubahan kualitatif. Kiputi susu berubah menjadi emas, dan ki ini memiliki semacam reinkarnasi yang tak ada habisnya dan mendalam. Kekuatan Tuhan. Keheranan melintas di mata Suyun saat dia mengenali ki. Mungkinkah kekuatan ilahi diambil dari langit dan bumi? Kekuatan suci ini tidak sebanding dengan kekuatan suci yang dilepaskan dari jubah pertempuran kekaisaran. Kepadatan dan kemurniannya jauh lebih kuat daripada Imperial Battle Robe, dan struktur internalnya jauh lebih rumit daripada kekuatan suci pada Imperial Battle Robe. Dengan kekuatan ilahi ini, ki abadi tidak dapat lagi bersaing dengannya. Kakak laki-laki. Pada saat ini, sesosok tubuh dengan cepat masuk ke tempat latihan dan memanggilnya. Suyun membuka matanya, berdiri, dan menoleh untuk melihat Su Liuluo yang cemas, penuh kebingungan, ada apa, Liuluo. Sesuatu telah terjadi, Tuan Siang yang sudah mati. Su Liuluo terengah-engah dan berkata dengan hati-hati. Mati. Mata Suyun membelalak tak percaya. Dia menekan bahu Su Liuluo dan bertanya dengan cemas, apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana Siang yang bisa mati tanpa alasan? Siapa yang melakukannya? Perlombaan Naga Ilahi. Kami menemukan pohon kilin dan mengirim orang untuk mengumpulkan buah kilin, tetapi secara tak terduga kami ditemukan oleh Ras Naga Ilahi. Untuk merebut buah kilin, mereka melukai anggota sekte kami dan bahkan melumpuhkan dua dari mereka. Ketika Siang yang mengetahuinya, dia ingin pergi dan mencari keadilan, tetapi tanpa diduga, dia dikepung dan dibunuh oleh para tetua Ras Naga Ilahi. Baru setelah itu dia mengandalkan token teleportasi yang diberikan Siang yang untuk melarikan diri dan kembali melapor. Dia menunggumu di luar ruang pertemuan. Perlombaan Naga Ilahi. Wajah Suyun seram, matanya begitu dingin hingga menakutkan. Di luar ruang pertemuan, Suyun dengan cemas berjalan mendekat. Qin Qianlon, Xingbai, Faseles dan Wei Ming semuanya telah tiba. Ku Qianmei sepertinya telah menerima berita itu, melihat wajah dingin Suyun, dia sangat khawatir. Kaitian berlutut di luar pintu, tapi tidak masuk. Masuk dan bicara. Suyun membantu Kaitian berdiri dan berkata, Tuanku, Kaitian membuka mulutnya, tapi suara yang keluar sangat serak. Ini adalah sebuah provokasi. Sebuah provokasi telanjang. Xingbai berkata dengan marah, Ras Naga Ilahi sama sekali tidak memandang kita. Mereka tidak keberatan sama sekali. Jika Ras Naga Ilahi benar-benar peduli dengan keberadaan Suyun, maka mereka seharusnya tidak membunuh mereka semua. Tapi sekarang berbeda. Alasan mengapa Ras Naga Ilahi begitu kuat bukan karena mereka tidak memiliki keraguan, tetapi karena mereka kuat dan tidak takut pada kita sama sekali. Tadi, aku mengatakan bahwa metode Naga Hitam sebanding dengan Iblis Api Suci dan manusia ilahi yang mendalam roh dengan mudah dibunuh dengan satu tangan, Naga Hitam hanyalah tetua kelima dalam Ras Naga Ilahi, namun dia memiliki seni sakral seperti itu. Metode apa yang dimiliki oleh Tetua Agung Azuridregen? Guru, informasi yang kami miliki mengenai Ras Naga Ilahi sangat berbeda. Qin Qianlon menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan, apa rencanamu? Wei Ming memandang Suyun. Suyun menatap dingin ke arah Kaitian di bawah dan bertanya, Kaitian, kamu bisa keluar hidup-hidup. Siang yang menukar nyawanya untuk itu, bukan. Ya, Kaitian mengepalkan tangannya dan mengertakan gigi. Apa rencanamu? Dia mengembalikan pertanyaan Wei Ming kembali ke Kaitian. Membunuh. Tanpa diduga, Kaitian hampir tanpa sadar meneriakan kata ini. Semua orang terkejut. Kalau begitu bunuh. Suyun berkata tanpa ragu-ragu. Saat kata-kata ini jatuh, Wei Ming dan yang lainnya terkejut. Tuan, apakah Anda berencana mendeklarasikan perang terhadap Ras Naga Ilahi? Wei Ming berjalan mendekat dan berkata dengan gugup. Deklarasi perang, Suyun menggelengkan kepalanya dan berkata dengan dingin, perang telah dimulai, apalagi yang perlu diumumkan. Dengan itu, dia pergi. Siang yang sudah lama mengikuti Suyun dan bisa dikatakan sebagai ajudan terpercaya Suyun. Sekarang dia telah dibunuh oleh Ras Naga Ilahi, kemarahan di hati Suyun bisa dibayangkan. Wei Ming ingin mengatakan sesuatu, tapi melihat niat membunuh di mata Suyun, dia menelan kata-katanya. Saat ini, yang terbaik adalah tidak mengatakan apapun. Tentu saja, tidak ada solusi lain, duel akan datang, dan karena Ras Naga Ilahi berani melakukan hal seperti itu, itu benar-benar memaksa Suyun dan menekan semua orang. Dalam situasi ini, hanya ada satu jalan keluar, dan itu adalah menyerah, tapi Suyun tidak akan pernah menyerah. Semua orang sudah lama mengikutinya, dan mereka semua memahami kepribadiannya. Bahkan pengadilan abadi yang kuat tidak mampu membuat Suyun menyerah, jadi bagaimana Ras Naga Ilahi bisa melakukannya. Namun, Ras Naga Ilahi saat ini tidak bisa dianggap enteng. Setelah mengalami pertempuran di pengadilan abadi, apakah dia masih bisa melawan Ras Naga Ilahi? Terlebih lagi, ada begitu banyak ahli dalam Ras Naga Ilahi, dapatkah Suyun mengalahkan mereka? Mereka merasa gugup. 1394. Pada hari pertempuran yang menentukan, banyak sekte abadi dari seluruh dunia abadi datang. Puncak Kiun, sekte abadi Kiyu, sekte Seribu Segel, dan sekte abadi lainnya semuanya adalah sekte terkenal, dan jelas bahwa mereka sangat prihatin dengan pertempuran ini. Belum lagi pertempuran ini mewakili bentrokan kekuatan bertarung tertinggi di dunia abadi, yang memiliki dampak besar, hanya dengan bisa menyaksikan pertempuran ini, banyak makhluk abadi telah memperoleh wawasan yang tak terhitung jumlahnya, terutama mereka yang terjebak di dunia abadi. Kemacetan dan tidak bisa melangkah ke dewa roh puncak. Hei, ngomong-ngomong, siapa pria bernama Su Yun ini? Mengapa saya belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya? Kamu tidak kenal Su Yun? Oh iya, Anda sudah berkultivasi secara tertutup selama lebih dari seribu tahun, bukan? Su Yun adalah ahli tertinggi yang baru bangkit, bakatnya luar biasa, metodenya menantang surga, pemimpin sekte dari Aula Naga Tersembunyi Kin Kian Lon, kepala Aula dari Istana Riyang Sing Bai, dan diakon dari Istana Linglong Agung Wei Ming semuanya terpesona olehnya. Mempertaruhkan nyawa mereka untuknya, dan orang ini bahkan membunuh alam abadi besar, dan tidak ada bandingannya di dunia, dan bahkan ada rumor bahwa dia telah menaklukkan alam iblis sejati, dunia bawah, dan alam iblis. Sangat kuat. Lalu mengapa mereka bertarung melawan orang-orang dari Ras Naga Ilahi kali ini? Aku tidak yakin, tapi pohon yang tinggi menarik angin, naiknya Su Yun ketampuk kekuasaan pasti telah merugikan kepentingan banyak orang. Aku bertanya-tanya bagaimana dia memprovokasi Ras Naga Ilahi, itu sebabnya terjadi pertempuran seperti itu. Heh, aku tahu sedikit tentang Su Yun ini, ku dengar dia memperoleh sedikit keberuntungan, dan membunuh hakim abadi yang agung, menyebabkan reputasinya meningkat, tapi dia sendiri juga menjadi berpuas diri, sombong dan angkuh, matanya hampir membesar. Ke atas kepalanya, dan sekarang, dia telah menendang lempengan besi, kekuatan macam apa Ras Naga Ilahi itu, bagaimana dia bisa membiarkan Su Yun menjadi begitu sombong. Mari kita lihat bagaimana Su Yun dirawat. Hanya setelah mendapat keberuntungan barulah dia membunuh hakim agung abadi. Apa maksudmu? Dengan kekuatan hakim agung abadi, bisakah dia dibunuh karena keberuntungan? Jangan membual. Siapa yang membual? Saya mendengar bahwa Su Yun secara tidak sengaja menemukan tubuh hakim agung abadi dan secara tidak sengaja menghancurkannya, itulah sebabnya dia membunuh hakim agung abadi. Dalam pertempuran itu, leluhur pedang dan Raja Lang Ilahi adalah dua ahli tak tertandingi yang menahan hakim abadi agung. Jika tidak, bagaimana Su Yun bisa mendapatkan keuntungan sebesar itu? Jika itu masalahnya, bukankah Su Yun adalah orang yang menipu dunia? He he, dia pasti punya kekuatan, tapi kuat atau tidaknya, kita lihat saja nanti. Mari kita lihat bagaimana dia mati nanti. Namun, sebagian besar orang tidak terlalu memikirkan Su Yun. Kalau dipikir-pikir, meskipun Su Yun sudah lama berada di dunia abadi, karena pedang yang tidak menyenangkan dan pengadilan abadi, dia selalu bertindak dalam kegelapan. Orang-orang hanya tahu tentang iblis besar dunia abadi, tapi tidak tahu siapa Su Yun. Membunuh hakim agung abadi bukanlah sesuatu yang diyakini banyak orang. Oleh karena itu, berbagai macam rumor aneh keluar dari mulut mereka yang tidak yakin. Haha, tempat ini ramai sekali. Sepertinya jatuhnya pengadilan abadi telah mengubah atmosfer dunia abadi. Bagus, bagus, hahaha. Saat ini, ledakan tawa hangat datang dari jauh. Banyak orang melihat ke arah tawa itu dan melihat seorang abadi mengenakan baju besi perak terbang di atas awan. Yang abadi memiliki rambut panjang dan senyuman di wajahnya. Dia tampak heroik dan riang. Itu adalah Zenith Beladiri abadi. Orang-orang dari Sekolah Beladiri Ekstrim juga ada di sini. Sekolah Beladiri Ekstrim juga merupakan salah satu klan kuat di era primordial. Itu diciptakan oleh Kaisar Agung Beladiri Ekstrim dan memiliki sejarah panjang. Ada beberapa ahli returning void di sekte tersebut dan mereka sangat kuat. Selama pengadilan abadi, bahkan Hakim Agung Abadi tidak berani memprovokasi Sekolah Beladiri Ekstrim dengan santai. Beberapa orang bergegas maju dan dengan antusias mencoba mendekati Ekstrim Marsial Imortal. Dia telah memperoleh gelar Ekstrim Marsial Imortal dan merupakan murid langsung dari pemimpin sekte Sekolah Beladiri Ekstrim saat ini. Kemungkinan besar dia akan mengambil alih Sekolah Beladiri Ekstrim di masa depan. Pada saat ini, sekelompok dewa berjubah kuning lainnya terbang di atas awan emas. Cahaya kemasan berkelap-kelip dan cahaya suci muncul di langit. Dari jauh, mereka tampak seperti dewa yang turun. Mata para abadi berbinar. Beberapa dari mereka sudah mengenali siapa mereka. Orang-orang dari Kuil Pemujaan Matahari juga telah tiba. Hari ini sangat ramai. Semua ahli tertinggi yang biasanya tidak menunjukkan diri mereka sebenarnya semuanya telah keluar. Sepertinya akan ada pertunjukan yang bagus hari ini. Setelah kedatangan orang-orang dari Sekte Beladiri Ekstrim dan Kuil Pemujaan Matahari, banyak sekte abadi kuat lainnya tiba satu demi satu. Puncak awan kubah langit yang biasanya dingin dan sunyi menjadi sangat ramai. Namun tidak lama kemudian, awan naga bergema di balik awan, menyebabkan awan yang mendidih langsung meredah selama beberapa saat. Namun, seekor naga berlari dari jauh, menggunakan langit sebagai laut saat ia terbang dengan sembarangan. Setelah naga dewa ini menyerbu, lima naga dewa lainnya datang satu demi satu. Mereka mendarat di awan di langit dan menjelma menjadi bentuk manusia. Totalnya ada enam orang, empat laki-laki dan dua perempuan. Semuanya memiliki pengaruh yang luar biasa dan sikap yang mengesankan. Melihat orang-orang ini, orang-orang di sekitar kembali sadar dan mulai berdiskusi dengan penuh semangat. Pemimpin ras naga ilahi mengenakan jubah biru dan tangannya berada di belakang punggung. Ia berdiri dengan gagah di atas awan dengan aura yang luar biasa, seolah-olah dewa telah turun. Ini adalah jenius tersembunyi dari ras naga ilahi, naga ilahi es beku. Ya Tuhan, ras naga ilahi benar-benar mengirimnya untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Naga ilahi es beku, saya belum pernah mendengar tentang orang ini dalam kelompok tetua ras naga ilahi. Naga ilahi embun beku es bukanlah seorang tetua dari ras naga ilahi, tetapi kekuatannya lebih kuat dari para tetua manapun. Dia telah melangkah ke alam dewa roh yang mendalam seratus ribu tahun yang lalu, dan kekuatannya tak tertandingi. Semua tahun-tahun ini, dia tidak pernah ikut campur dalam perselisihan apapun di dunia abadi, dan selalu mengabaikan masalah ras naga ilahi. Dia telah mengabdikan dirinya untuk berkultivasi, dan saya bertanya-tanya kekuatan mengerikan macam apa yang dia miliki sekarang. Kali ini, Qin Qianlon, Xiangyang dan yang lainnya dalam masalah. Apa yang bisa dilakukan kru beraneka ragam itu? Jika bukan karena ras elang ilahi dan leluhur pedang, bagaimana mereka bisa melawan pengadilan abadi? Saya pikir mereka akan mempermalukan diri mereka sendiri kali ini. Itu benar, dia bukan siapa-siapa. Aku penasaran dari dunia tingkat rendah mana dia berasal. Lelucon sekali, ada katak di dalam sumur. Para dewa di sekitarnya berdiskusi dengan penuh semangat, dan suara ejekan terdengar terus-menerus. Ketika Marsial Immortal dan orang-orang dari kuil pemujaan matahari melihat bahwa naga ilahi es beku yang keluar, mereka semua tercengang. Mereka buru-buru berjalan ke depan dan menangkupkan tangan sebagai salam. Ice Frost Saint, sudah lama tidak bertemu. Bagaimana kabarmu? Marsial abadi berkata sambil tersenyum. Keduanya pernah bertemu satu sama lain sebelumnya. Wajah Ice Frost Divine Dragon sedingin es, tapi dia tidak menghormati Marsial Immortal dan mengangguk. Kata-katanya seperti emas, dan temperamennya sedingin es, tetapi orang-orang dari sekte bela diri ekstrim tidak keberatan. Saya melihat bahwa Anda semua adalah talenta muda dari ras naga ilahi, mengapa saya tidak melihat para tetua bangsawan? Pemimpin kuil pemujaan matahari, Dawis Chiyan, bertanya dengan hati-hati. Mengapa para tetua perlu datang untuk masalah sekecil ini? Mari kita bertengkar dan mengakhiri masalah ini lebih awal, agar tidak menyianyiakan waktu kultivasi kita yang berharga. Seorang wanita muda mengenakan pakaian berbunga-bunga di belakang Ice Frost Divine Dragon berkata sambil tersenyum. Namanya adalah Naga Ilahi Pelangi, dan dia adalah orang yang sangat berbakat dalam ras naga ilahi. Di usia yang begitu muda, dia telah mencapai puncak alam dewa roh yang mendalam, dan tidak bisa diremehkan. Oh, apakah orang-orang dari ras naga ilahi begitu percaya diri? Su Yun adalah ahli tertinggi yang baru bangkit, untuk dapat membuat Qin Qianlong, Wei Ming, dan makhluk abadi dunia abadi yang sangat terkenal lainnya mengikutinya, dia harus memiliki beberapa trik di lengan bajunya. Terus, tanpa menunggu makhluk abadi selesai berbicara, Naga Ilahi Embun Beku Es berteriak kaget, itu hanyalah gerombolan yang tidak berguna. Karena kamu telah menyinggung ras naga ilahiku, kamu harus bersiap untuk dimusnahkan. Kata-kata ini tidak sombong, tapi ini adalah dunia di mana kekuatan dihormati. Dengan kekuatan, seseorang berhak berbicara. Saat itu, sekelompok kecil sosok hitam pekat muncul di kejauhan. Semua orang menoleh dan berseru, Su Yun ada di sini. Pandangan semua orang beralih. Su Yun, ditemani oleh Faseles, Kaitian dan sekelompok ahli dari tentara sekutu, terbang mendekat. Matanya seperti kolam yang dalam, hitam pekat dan dalam, melepaskan aura mengerikan saat dia menatap lurus ke arah orang-orang dari ras naga ilahi. Selain itu, Wei Ming, Qin Qianlon, Xing Bai dan yang lainnya tidak muncul. Semua orang diam-diam memperhatikan saat Su Yun dan yang lainnya tiba, tidak bersuara. Namun dengan sangat cepat, sebuah suara memecah kesunyian. Apakah kamu Su Yun? Sumber suara itu sebenarnya adalah Marsial Immortal. Su Yun mengerutkan kening dan melirik Marsial Immortal. Meskipun itu hanya kalimat sederhana, dia bisa mendengar penghinaan dalam kata-kata Marsial Immortal. Namun, dia hanya meliriknya sekali, lalu segera mengalihkan pandangannya, tidak menjawab sama sekali. Diabaikan. Pengabayan yang tidak disamarkan. Kemarahan muncul di mata Marsial Immortal. Sebagai pemimpin sekte dari sekte bela diri ekstrim berikutnya, posisinya sangat tinggi dan tidak ada yang berani memperlakukannya dengan cara seperti itu. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Berani sekali kamu, Marsial Immortal sedang berbicara denganmu, beraninya kamu tidak menjawab. Orang-orang dari kuil pemujaan matahari tidak tahan lagi, salah satu penganut tahu meraung dan menegur Su Yun. Siapa yang membuat peraturan bahwa aku harus menjawabnya ketika dia berbicara kepadaku? Su Yun dengan dingin mendengus dan berkata, selanjutnya, jika kamu ingin orang lain menghormatimu, kamu harus belajar menghormati orang lain, jika tidak, kamu hanya akan meminta penghinaan. Bajingan. Marsial Immortal benar-benar marah, dia menghentakkan kakinya dan terbang, ingin memberi pelajaran pada Su Yun. Namun saat ini, Daois Cian menghentikannya. Hebat abadi, tidak perlu marah. Bersabarlah sebentar, dia sudah mati. Mengapa begitu marah pada orang seperti itu? Itu tidak layak. Meskipun Marsial Immortal sangat marah, dengan adanya klan naga ilahi di sini, dia tidak bisa terlalu lancang. Selain itu, kekuatan kaitian tidak biasa, dan Ki yang dipancarkan oleh orang bertopeng itu juga sangat kuat, dan sepertinya tidak mudah untuk dihadapi. Dia hanya satu orang, jika dia terburu-buru, dia mungkin akan menderita. Baiklah, karena pendeta Tao Cian berkata demikian, aku tidak mau repot-repot bertengkar dengan orang-orang mati ini. Marsial Immortal mendengus dan mundur ke samping. Su Yun tidak melihat ke arah mereka. Su Yun dapat mengetahui dengan sekilas kultivasi apa yang mereka miliki, dan bahwa mereka tidak layak untuk diperhatikan. Melangkah ke atas awan, pria berjubah dingin akhirnya membuka matanya, dan menatap Su Yun dengan tatapan dingin. Kamu adalah Su Yun. Sebuah suara dingin keluar. Itu benar. Patriark memerintahkanku untuk datang dan menundukkan kalian semua. Kalian hanyalah kerubra neka ragam dengan kemampuan lemah, dan tidak cukup untuk melawan klan naga ilahiku. Jika kalian bersedia berlutut dan menyerah, aku dapat mengaturnya untukmu untuk menempa patung naga ilahi untuk klan naga ilahiku guna melindungi kalian dari kematian. Jika kalian keras kepala, hari ini, kalian semua akan dikuburkan. Suara dingin dan arogan dari naga es ilahi keluar. 1395. Kekuatan akan selalu mampu menentukan segalanya, tidak peduli bidang apa itu. Meski naga ilahi es tidak melihat kekuatan Su Yun, di matanya, orang ini hanyalah reputasi yang tidak patut. Dia menatap Su Yun dengan arogan, rasa jijik dan dingin di matanya tidak diragukan lagi. Apakah kamu orang yang dikirim oleh ras naga ilahi untuk bertarung? Su Yun mengukur naga ilahi es, dan berkata dengan terkejut, apakah kamu seorang tetua dari ras naga ilahi? Dia merasa bahwa ras naga ilahi seharusnya mengirimkan seorang tetua untuk bertarung. Bagaimanapun, Su Yun adalah pemimpin sekutu, dan juga yang terkuat. Tak disangka, saat mengucapkan hal itu, orang-orang di sekitarnya pun tertawa terbahak-bahak. Hahaha, dia sebenarnya tidak mengenal naga es ilahi. Dan dia pikir dia adalah tetua dari ras naga ilahi. Hahaha. Menurutku orang ini hanyalah katak di dalam sumur. Hahaha, sungguh bercanda. Suara ejekan bisa terdengar, tapi suara bertanya Su Yun membuat orang-orang di sekitarnya semakin meremehkannya. Su Yun mengerutkan kening, dia tidak mengira tebakannya salah, tapi kekuatan orang ini tidak lebih lemah dari para tetua itu. Sedih, menyedihkan, menggelikan. Naga es ilahi menyilangkan tangan di depan dada dan menggelengkan kepalanya. Mengapa orang seperti itu begitu gigih? Cepat dan menyerah. Saya tidak pernah berpikir bahwa ras naga ilahi akan begitu sombong. Saya tidak ada hubungannya dengan ras naga ilahi, tetapi Anda membawa orang untuk memprovokasi saya dan bahkan menggunakan beberapa sumber daya untuk menyakiti Siang Yang. Pertempuran hari ini akan menentukan hidup dan mati. Su Yun berkata dengan acuh tak acuh. Siang Yang telah meninggal dan bahkan jiwanya telah tersebar. Jika dia tidak membunuh dua naga dewa hari ini, bagaimana dia bisa membiarkan masalah ini berhenti? Sepertinya kamu masih belum memahami situasimu sendiri. Apakah kamu sangat yakin dengan kekuatanmu? Su Yun bertanya. Di mataku, kamu seperti semut. Ini tidak disebut percaya diri, ini hanya kenyataan. Oh, Anda pikir Anda pasti akan menang. Su Yun mendengus, karena itu masalahnya, mengapa kita tidak menambahkan lebih banyak chip dalam pertempuran yang menentukan ini? Keripik, hati naga es ilahi tergerak. Dia tidak mengerti maksud Su Yun. Saya mendengar bahwa klan naga ilahi Anda memiliki harta yang berharga, pil kondensasi jiwa. Setelah meminumnya, Anda dapat mereformasi jiwa Anda. Saya cukup tertarik padanya. Jika saya memenangkan pertempuran ini, Anda dapat menyerahkan pil kondensasi jiwa bagiku. Jika aku kalah, aku bisa memberimu hal yang kamu rindukan siang dan malam. Aku sudah menyembunyikan hal itu. Jika saya tidak menyerahkannya, Anda tidak akan bisa mendapatkannya. Beraninya kamu, Bajingan, kamu benar-benar berani mengingini pil pengumpul jiwaku. Anggota klan naga ilahi di belakangnya langsung mengutuk. Orang ini tidak tahu apa yang baik untuknya. Namun, Frost Divine Dragon tidak peduli sama sekali. Dia mengangkat kepalanya dan menghentikan orang-orang di belakangnya untuk berbicara. Dia bertanya dengan suara yang dalam, hal yang kamu rindukan siang dan malam. Apa itu? Jelas sekali, dia tidak tahu banyak tentang pedang jahat itu, jadi mereka yang mengetahuinya tidak akan dengan sengaja membocorkan informasi ini. Lagi pula, jika informasinya bocor, mereka harus menghadapi lebih banyak musuh. Bilang iya, pada saat ini, sosok muncul di belakang Frost Divine Dragon. Melihat ke atas, itu adalah seorang pria parubaya yang berdiri di belakang klan naga ilahi. Tangannya berada di belakang punggung, berjanggut, dan mengenakan jubah coklat. Kinya sangat kuat, dan kekuatannya mungkin di atas Frost Divine Dragon. Melihat orang ini berbicara, Frost Divine Dragon sedikit terkejut. Setelah berpikir sejenak, dia menganggup dan menoleh ke Suyun, baiklah, karena seperti ini, aku berjanji padamu. Sangat bagus. Suyun mengacungkan pedang bulan ganda dengan satu tangan dan mengarahkannya ke Frost Divine Dragon. Dia berkata dengan dingin, dalam pertempuran yang menentukan ini, hidup dan mati tidak penting. Hidup dan mati, tentu saja tapi, Anda harus memikirkan hidup Anda sendiri. Anda meminta begitu banyak, tetapi Anda tidak tahu situasi seperti apa yang Anda hadapi. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda dapat membunuh saya dengan metode Anda? Frost Divine Dragon bahkan tidak menatap Suyun. Ini adalah keyakinannya pada kekuatannya sendiri. Mata Suyun menjadi dingin. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Klan naga ilahi telah memprovokasi dia berkali-kali, dan siang yang mati secara tragis di tangan mereka. Sekarang, orang-orang ini mempermalukannya di depan semua orang. Jika dia, Suyun, masih bisa menahannya, bagaimana dia bisa disebut iblis? Saya tidak mengerti mengapa orang tanpa nama berarti dia lemah. Jika dia terkenal, maka dia pastilah eksistensi yang kuat. Jika dia menilai kekuatan seseorang berdasarkan pikirannya sendiri, bukankah itu berpikiran sempit? Apakah maksudmu aku berpikiran sempit? Mata Frost Divine Dragon dipenuhi dengan niat membunuh. Bukan begitu, Suyun berkata tanpa sedikitpun kesopanan. Karena itu, kerumunan menjadi gempar. Ini adalah provokasi yang terang-terangan. Untuk memprovokasi Frost Divine Dragon seperti ini, orang bernama Suyun ini mungkin akan mati dengan mengenaskan. Apakah menurutmu hanya karena kamu mengalahkan hakim agung abadi, kamu bisa meremehkan semua orang? Suyun, Anda harus jelas, tidak akan ada leluhur pedang atau patriar klan elang ilahi yang membantu Anda. Anda, Anda akan mati dengan kematian yang mengerikan. Sudut mulut Frost Divine Dragon menunjukkan ekspresi menyeramkan. Meskipun klan elang ilahi memulai perang dengan pengadilan abadi demi harta perlindungan klan mereka. Mereka sama sekali tidak takut pada pengadilan abadi. Setelah mengambil kembali harta itu, mereka bersedia melawan pengadilan abadi dan mengembalikan kedamaian ke dunia abadi. Mereka memang klan yang hebat, dan klan naga ilahi, yang setenar klan elang ilahi, sebenarnya begitu sombong dan sombong. Hari ini, saya telah memperluas wawasan saya. Suyun berkata dengan acuh tak acuh. Kalimat ini seperti sumbu, benar-benar membuat marah naga ilahi embun beku. Bukan hanya dia, beberapa anggota klan naga ilahi di belakangnya juga sangat marah. Kakak laki-laki, bunuh dia, saya ingin jiwanya dimurnikan menjadi harta ajaib. Seorang anggota klan naga ilahi yang kuat meraung. Jangan khawatir, jiwanya, saya akan menjaganya dengan baik. Niat membunuh muncul dari tubuh Frost Divine Dragon. Dia mengambil langkah ke depan dan berjalan ke tengah awan di langit, menatap lurus ke arah Suyun. Udara dingin di atas awan tiba-tiba turun, dan tidak ada lagi suhu. Bahkan awan tebal pun seakan membeku. Kekuatan Aura kuat yang datang dari tubuh Frost Divine Dragon. Aura ini sebenarnya lebih kuat dari kekuatan naganya. Dari kelihatannya, budidaya Frost Divine Dragon memang tidak bisa dianggap remeh. Suyun akan jatuh kali ini. Memang, semakin tinggi seseorang berdiri, semakin sakit rasanya terjatuh. Bocah ini cukup beruntung untuk menghancurkan pengadilan abadi, tetapi dia tidak mengetahui besarnya langit dan bumi. Kali ini, bisa dikatakan dia kurang beruntung. Orang-orang di sekitarnya berpikir sendiri. Frost Divine Dragon berdiri di atas awan. Saat dia melepaskan auranya, jiwa naga muncul. Di belakangnya ada tubuh jiwa naga yang sangat besar yang seluruhnya terbuat dari kristal es. Itu adalah pengaruh dari tubuh utamanya, dan seluruh tubuhnya tampak sangat perkasa. Melihat itu, ekspresi Suyun tidak berubah. Dengan satu ketukan kakinya, dia mendarat di puncak awan. Auranya tertahan, dan auranya tidak dilepaskan. Seluruh tubuhnya membentuk kontras yang jelas dengan di mata Frost Divine Dragon, apa yang disebut Low Profile, adalah penampilan orang yang lemah. Dia bahkan tidak bisa melepaskan auranya, dan dia masih berani berbicara dengan arogan. Lelucon yang luar biasa, Frost Divine Dragon berpikir dalam hati. Beginilah keadaan dunia saat ini. Yang kuat itu benar, dan benar atau salahnya yang lemah bergantung pada bagaimana yang kuat memahaminya. Tidak ada keadilan untuk dibicarakan. Aku akan memberitahumu apa itu kekuatan sebenarnya. Aku akan memberitahumu betapa menakutkannya apa yang disebut naga ilahi itu. Kata naga ilahi embun beku dengan dingin. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan angin bersalju yang menakutkan ke arah Suyun. Makhluk abadi di sekitarnya buru-buru mundur untuk menghindari terpengaruh oleh mantra keduanya. Angin bersalju menyelimuti Suyun, dan lapisan es mengembun di tubuhnya, seolah membekukannya. Namun, Frost Divine Dragon mengerutkan kening. Dia mengira serangan ini akan cukup untuk menekan Suyun, tapi tanpa diduga, kecepatan kondensasi es tampaknya jauh lebih lambat dari biasanya. Huff, bocah ini pasti punya semacam harta karun untuk menahan angin dan salju. Jika itu adalah makhluk abadi biasa, bahkan meridian abadi dan mata abadi mereka akan membeku sekarang. Mata Frost Divine Dragon menjadi dingin. Dia tiba-tiba melompat ke udara dan menyerang Suyun dengan telapak tangannya. Kekuatan es meledak dari telapak tangannya, dan awan tebal di sisi Suyun segera berubah menjadi partikel dan menghilang bersama angin. Namun, dia masih melayang di udara, tanpa satu luka pun. Apakah ini semua kekuatan klan naga ilahimu? Suyun tidak bergerak sama sekali. Dia menatap Frost Divine Dragon, dan ejekan di matanya menjadi jelas. Frost Divine Dragon sangat marah. Dia membentuk segel dengan kedua tangannya dan mengucapkan mantra lain. Sejumlah besar riak muncul di sekitar Suyun, dan kekuatan sucinya berdesir. Namun, kekuatan suci ini sangat lemah dan tidak kental. Hm, Suyun melihat ke kiri dan ke kanan, tapi dia masih tidak punya niat untuk menghindar. Kamu sudah mati. Suara dingin Frost Divine Dragon keluar, menentukan nasib Suyun. Di dalam riak-riak itu, ratusan juta es dan embun beku keluar. Masing-masing es dan embun beku memiliki kekuatan untuk menghancurkan segalanya, menyebabkan udara bergetar seperti gelombang, menyerang dengan keras ke arah Suyun. Bahkan sebelum dia sempat bereaksi, dia tertutupi es dan embun beku. Dong, dong, dong. Dalam sekejap mata, tempat dia berada telah berubah menjadi tumpukan gunung es. Itu seperti kuburan. Orang-orang di sekitarnya memandangi gunung es dalam diam. Sekian lama seseorang melihat ke kiri dan ke kanan. Apakah ini sudah berakhir? Bukankah ini terlalu cepat? Teknik yang sangat menakutkan. Jika aku berada di dalamnya, aku khawatir bahkan jika aku menggunakan seluruh kekuatan abadiku, aku tidak akan mampu menolaknya. Frost Divine Dragon benar-benar sesuai dengan namanya. Suara diskusi terdengar. Frost Divine Dragon diam-diam mendengus, wajahnya menunjukkan ekspresi bosan. Namun, dia menikmati pujian dari orang-orang di sekitarnya. Naga Ilahi sangat bangga dan suka dipuji oleh orang lain. Tapi saat itu, dengan sebuah ledakan, gunung es raksasa itu tiba-tiba pecah, dan sesosok tubuh muncul di tempat pecahnya gunung itu. Itu adalah Suyun. Dia tidak terluka. Apa? Suara-suara heran terdengar. Frost Divine Dragon menyipitkan matanya. Kaitian dan Faseles sama sekali tidak mengkhawatirkan Suyun. Serangan ini jauh lebih rendah daripada Hakim Agung Abadi. Hanya itu yang kau punya. Jika aku mengetahuinya lebih awal, aku akan membiarkan Faseles bertarung. Suyun menggelengkan kepalanya, menatap Frost Divine Dragon di kejauhan, seolah-olah dia kehilangan minat. Dia berkata, apakah menurutmu kamu sangat kuat? Apakah Anda sangat percaya diri? Saya tidak tahu dari mana rasa percaya diri Anda berasal, tetapi karena Anda begitu sombong dan meremehkan kami, saya akan memberitahu Anda apakah penghinaan Anda pantas atau tidak. Dengan itu, dia mengangkat pedang bulan kembar di tangannya dan mengayunkannya ke depan. Itu adalah serangan pedang ringan, seolah bergerak sesuka hati. Namun, kekuatan suci yang keluar dari ujung pedang itu seperti auman sedih iblis di ujung dunia. Ia menyapu ke depan, dan seluruh langit langsung dibubarkan oleh pedang ki, menebas dengan keras ke arah Frost Divine Dragon. Saat jurus ini digunakan, semua orang tercengang. Mereka sangat terkejut. Apakah ini langkah yang bisa digunakan oleh makhluk abadi? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!